Nah udah deh kayak gini hasilnya yang pake gel Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Hwina Amalia Sorry banget ya ini aku filmingnya malem-malem dan aku udah pake baju tidur Di video kali ini aku mau bikin tutorial alis untuk pemula Tapi kali ini aku akan pake 3 jenis produk Dari mulai pensil alis, terus eyebrow powder, sama eyebrow gel Karena ada beberapa followers aku nanya Kak sebenernya gampangan pake yang mana sih? Kak kok pakenya yang pensil mulu? Kok jarang pake yang gel? Aku pengen tau dong tutorialnya Atau ada yang minta aku juga untuk cobain eyebrow yang butuhnya powder gitu Jadi sekalian aja di video ini aku mau buat tutorial memakai 3 jenis produk itu Dan di video ini karena memang aku khususin untuk pemula Jadi step by stepnya akan aku bikin semudah mungkin untuk dipahami Semoga sih kalian bisa paham soalnya kadang omongan aku juga blibet gitu Oke lah daripada berlama-lama sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jadi disini untuk pensil alisnya Aku mau pake pensil alis dari Premier Beauty Ini yang shade-nya grey brown nomor 03 Pensil alis dari Premier Beauty ini aku lagi suka banget Pokoknya belakangan ini aku pake ini terus Harganya cuma Rp38.000 Pokoknya nanti semua link produk yang aku pake di video ini Termasuk di hijab, kardigan, softline Aku taruh di description box Untuk eyebrow powder-nya Sebenernya aku punya dua Ini yang Focalure sama yang Madam G Kayaknya aku mau pake yang Focalure aja kali ya Nah ini dia Focalure Browse Powder Ini aku pake yang shade nomor 01 Nah dia ada aplikatornya disini Nah warnanya kayak gini Jadi ada beberapa pilihan shade warna gitu Aku kalo pake alis lebih suka yang warnanya dark brown Atau yang grey brown Ash brown Pokoknya warna-warna coklat yang masih agak keabuan Atau kehitam-hitaman gitu Gimana ya Terus untuk eyebrow gel-nya Aku pake Focalure ini Yang nomor 04 Ash brown Pokoknya produk-produk yang aku pake Selalu murah meriah Murce Aman di kantong mahasiswa Ya jadi kalo kalian cari Review produk-produk yang mehong-mehong Bukan disini tempatnya bunda Cus langsung aja daripada berlama-lama Aku mau praktekin dulu Ini yang pake pensil Nah pertama aku sikat dulu Rambut-rambut alis ke arah atas Supaya dia rapi Nah terus aku buat bingkainya Dari mulai bagian bawah Kalo yang punya alis turun Jangan terlalu ngikutin rambut alis Dibikin bentuk sesuai yang kalian mau Kalo misalnya nanti ada rambut-rambut yang gak kewarnain Gak masalah Kita tinggal pakein concealer Terus aku Gambar bagian bingkai atas Nah kan ini aku buat kayak sejajar gitu ya Nah baru pas bagian belakang Aku turunin Nah Kayak gini Kalo udah terus diisi Tapi jangan sampai bagian depan Jadi kayak 3 per 4 nya aja lah Nah ini udah diisi kayak gini Terus bagian depannya Tinggal dispulih lagi Supaya dia ada gradasinya Nah cara nyikatnya Bagian depannya Disikat dulu ke arah depan Kayak gini Kalo udah kayak mulai keisi gitu Aduh gatel Baru disikat ke atas Gini Nah kalian liat Disini masih ada Rambut-rambut yang gak kewarnain Karena aku emang gak ngikutin Aslinya Kalo ngikutin aslinya Dia pasti atasnya nih agak turunin Set gitu Dia nanti kayak alis sedih gitu loh Oke ini alisnya udah aku hapus Cuma sebelum kita lanjutin Tutorial alisnya pake produk eyebrow powder Disini aku mau ngeracun dulu Aku mau ngeracun ini Buat kalian pecinta kopi Pasti suka banget sama produk ini Karena aromanya itu Bener-bener endolita parah Ini yang shower scrubnya Aku udah pake sekali Dan itu wanginya parah Enak banget Makanya aku langsung pengen ngeracun aja Di video ini Aku tuh kan pecinta kopi banget Dan aku baru pertama kali ini Pake sabun mandi Yang aromanya itu kopi Bener-bener enak parah Buat kalian yang belum tau Shower scrubnya Scarlett Ini bagus banget Karena dia sabun mandi Yang mengandung scrub Di dalamnya Jadi bukan cuma Membersihkan kotoran aja Tapi dia juga bisa Mengangkat sil kulit mati Jadi kulit kita cerahnya Lebih cepat Apalagi body scrubnya Udah langganan aku banget Aku udah nyobain dari Varian Romance Varian Romance Bahkan di kamar mandi aku yang satu Aku taruh yang Romance Di kamar mandi aku satu Aku taruh yang Pomegrante Bentar aku ambil Nah ini dia Iya kan Ini yang varian Romance Itu baunya kayak bunga-bungaan gitu Yang Pomegrante Wanginya tuh seger Nah sekarang varian barunya Itu yang kopi Produk-produknya Scarlett Mengandung Dutathione Dan Vitamin E Yang bagus banget Untuk mencerahkan kulit Terus yang aku suka lagi Produk-produknya Gak ada yang bikin kulit kering Semuanya bikin kulit Jadi lebih lembab Even si shower scrubnya Juga gak bikin kering Body scrubnya juga Udah aku pake sekali Dia teksturnya kayak gini Ada butiran-butiran kopinya gitu Ini tinggal digosok-gosok aja Keseluruh badan Nah kalo udah kayak gini Abis itu langsung dibilas Nah ini udah aku bilas Dan kalian liat Udah keliatan kan Bedanya sedikit Tuh Kalo kalian punya kulit yang belang Terus pengen Cerahnya tuh cepet Kalian pake serangkaiannya Dari mulai shower scrubnya Body lotionnya Dan body scrubnya Dan tenang aja Semua produk Scarlett Udah BPOM Dan aman digunakan Untuk bumi-lubu sui Dan semuanya harganya Cuma Rp75.000 Nanti link pembeliannya Aku taruh di description box Lanjut Kita ke dunia peralisan Sekarang aku mau pake yang powder Aku pake dari Focalure Nah pertama Alisnya disikat Dirapiin kayak tadi Nah disini kan ada tiga warna Aku mau ambil yang warna tengah Aku warnain mulai dari tengah Ke belakang Semakin gepeng Aplikatornya Itu semakin gampang Terus bagian bawah Tarik ke belakang Terus agak maju-maju Ke depan Nah kayak gini Ini warna tengah Nah terus untuk belakangnya Ditebelin lagi Pake warna yang paling tua Disini aku ambil warna yang ini Terus sekarang aku pake warna yang paling terang Tapi aku pake kuas yang membulat aja Aku taruh di area depan Sambil diarsir ke depan Keteng lah kayak gini Kayak gini Jadinya Nah kayak gini hasilnya Emang agak kurang rapi Apa mungkin aku yang kurang bisa pakenya Ya pokoknya emang kalo pake powder itu Aku cuman kayak Misalnya aku pengen Alisnya keliatan Lebih tebel aja Tapi gak usah rapi-rapi Gapapa Aku suka usek-usek Pake yang powder Gini hasilnya Ini gak dirapiin pake concealer Ini sebenernya bisa rapi Pinggirannya Harus dirapiin pake concealer Nah ini alisnya udah aku hapus lagi Sekarang kita masuk ke produk yang ketiga Yaitu eyebrow gel Sini aku pake fog color Dia sebelum kita templokin ini produk di alis Kita sikat dulu seperti biasa Nah aku mulai dari bikin bingkai juga Mulai dari bawah Kalau yang gel ini Dia warnanya Jauh lebih pigmented Dibandingkan produk pensil Ataupun yang powder Jadi harus Extra hati-hati Nah pertama aku bikin Garis kayak gini Terus aku bikin yang bagian atasnya Tapi jangan dari depan banget Dari segi aja nih Nah kalau udah kayak gini Bagian belakangnya Diturunin ke bawah Nah Biasanya kalau yang gel Aku ngisi itu dari bagian belakang dulu Supaya gak ketebelan di depannya gitu Nah ini udah aku isi Bagian setengah ke belakang Nah untuk yang tengah ke depan Biasanya aku gak isi lagi Pake si gelnya ini Karena nanti pasti warnanya jadi ketuaan Nanti ketebelan kayak sincan Nah ini aku pake si Kuas Sebenernya boleh pake kuas apaan aja sih Ini diarsir ke arah depan Jadi kayak si produk gelnya tuh Dibawa dikit-dikit gitu loh Ke depan Atau boleh kalian tambahin Pake produk powder Yang warnanya terang Jadi biar Jadi tuh gradasinya Kalau udah keisi bagian depan Langsung kita sikat Sikatnya ke arah atas Tapi nyikatnya gak usah Sampai ke belakang Karena yang belakang ini tuh Dia kayak udah nge-set gitu Si gelnya Kalau disikat nanti tambah berantakan Tambah bolong-bolong Kita fokus di depannya aja Nah udah deh Kayak gini hasilnya Yang pake gel Ini memang ada rambut-rambut Yang gak kewarnain Seperti biasa Aku gak ikutin rambut aslinya Keliatannya yang gel ini Jauh bisa lebih rapi ya Dibanding kedua produk sebelumnya Nah udah jadi Kayak gini Alisnya yang pake eyebrow gel Nah kira-kira menurut kalian Dari ketiga produk ini Paling enak yang mana Kalau aku sendiri sih ya Kira-kira ketiga-tiganya ini Punya hasil yang beda Kalau pake pensil alis Itu kalian bisa Bikin natural bisa Bikin tebel bisa Tinggal sesuaiin aja Kalau bisa mau tipis Ya kalian pakenya Kayak samar-samar aja Kalau bisa mau yang tebel Diteken kayak gitu Kalau misalnya yang Powder itu hasilnya Pasti natural Kayak dia tuh gak terlalu bisa Hasil yang bold tebel gitu Atau mungkin sesuai sama Merknya kali ya Kalau merk-merk terbunuh Mungkin ada yang bisa Tapi sejauh ini Aku nyoba beberapa Merk Eyebrow powder Itu jarang yang bisa Sampai tebel banget Ya dia hasilnya kayak Natural aja lah gitu Mungkin buat kalian Yang udah punya alis tebel Gak usah pake pensil alis lagi Bisa di Kayak Apa sih Dirapi-rapiin gitu Pake powder Atau kalau misalnya Alisnya tuh tebel Tapi pinggirannya tuh Gak beraturan Kalian bisa pake Pinggirannya aja Pake pensil alis Kalau yang Eyebrow gel Ini menurut aku Lebih Untuk hasil yang Agak bold Misalnya kalian mau Makeup untuk Wisuda Untuk lamaran Untuk kondangan Nah bagusnya Pake yang gel Kayak gini Keunggulan yang gel Pencil juga Dia tuh lebih awet Dibandingkan yang Pencil sama yang Powder Dari ketiga produk Ini yang kayaknya Bertahannya tuh Sebentar gitu Alias gampang luntur Adalah yang Powder Karena tadi pas aku Hapus pake Micellar water Itu gampang Bet hilang Oke deh Jadi segini aja Tutorialnya Kalian bisa menentukan Sendiri mana Yang paling cocok Buat kalian Sebenernya Pencil juga bisa Dibikin awet Dengan kalian Beli aja Brokara Oke deh Jadi segini aja Mudah-mudahan Kalian suka sama Hasilnya Mungkin di nextnya Nanti aku mau bikin Tutorial alis serat Gitu Tau kan Nah aku tuh masih Kayak belum terlalu bisa Untuk bikin alis serat Nanti aku mau belajar dulu Nanti kalo udah bisa Aku mau Bikin video youtube Oke deh Segitu aja Kalo kalian ada ide Atau request Mau dibuatin video apa lagi Tinggal komen di bawah Atau langsung DM Ke instagram aku Oke deh Segitu aja Makasih udah nonton video aku Sampai abis Dan sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye